Pemirsa, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dan penyuapan Trinugraha diduga bunuh diri dengan pistol. Tersangka diduga melakukan bunuh diri di kamar mandi, usai menjalani pemeriksaan dan akan ditahan di lapas kerobokan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Tim Kejaksaan Tinggi Bali langsung membawa tersangka ke rumah sakit yang lokasinya tidak jauh dari kantor Kejaksaan Tinggi. Namun tersangka dinyatakan meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit. Trinugraha merupakan mantan Kepala Badan Pertanahan Kota Denpasar dan Kebupaten Badung yang kini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang serta penyuapan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dengan kerugian negara mencapai Rp60 miliar dan Rp5 miliar hasil penyuapan selama menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kebupaten Badung dan Kota Denpasar. Pasca dugaan bunuh diri oleh tersangka, Polda Bali telah memeriksa 5 jaksa dari Kejaksaan Tinggi Bali serta menyita rekaman kamera pemantau untuk mengetahui keberadaan senjata api di tangan tersangka. Kami berharap penyidik profesional dan pasti profesional nanti bisa mengetahui hasil penyidikannya mengenai peristiwa. Pertama kami juga ingin mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Yang kami ketahui adalah yang disangkutan masuk ke ruang pemeriksaan tidak membawa benda apapun juga. Karena kunci loker dipegang oleh satu oleh pengacara untuk barangnya pengacara, satu oleh yang disangkutan untuk barangnya yang disangkutan. Kami tidak memegang duplikatnya. Tidak ada duplikat atas kunci-kunci loker itu.